Assalamualaikum sobat, ternyata antusias masyarakat menyambut Euro 2020 atau 2021 ini sangat tinggi ya Karena saya lihat dari komentar Youtube saya aja, itu banyak banget yang nanyain Bang, pake antena apa gitu ya di Youtube Satelit Parabodepo Terus gak cuman itu aja, saya buka Facebook, saya buka media sosial yang lainnya Ternyata banyak juga ya sobat yang mencari rekomendasi antena untuk nonton Euro Mungkin antenanya untuk antena digital, antena analog gitu ya Tapi sayangnya banyak banget yang kena zonk, termasuk pelanggan SPD juga ada yang kena zonk Jadi disini saya akan berikan tips nih, kalo sobat mau nonton Euro pake antena UHF atau antena digital Bagi sobat yang mungkin TVnya masih analog atau yang TVnya sudah digital Atau yang mau beli STBnya sekalian antenanya ya, mau nonton di digital supaya dapet full HD Jadi disini saya akan sharing semuanya, termasuk sobat yang beli parabola Supaya gak salah juga ya, ternyata banyak miskomunikasi Jadi walaupun merek tersebut misalkan mola streaming ya, mola politron itu menyiarkan Euro Ternyata ya kan belum tentu ya, parabolanya menyiarkan Jadi disini juga banyak yang salah Oke kita mulai aja dari tips membeli antena supaya sobat bisa nonton Euro Jadi pertama itu pastikan dulu, lokasi sobat itu bukan dataran rendah ya, jadi lembah Karena di perumahan kawasan Depok itu saya kan sering masang parabola ya Jadi saya tau gitu, untuk datarannya ternyata banyak banget dataran yang rendah Nah mungkin yang tinggi itu hanya sebagian seperti yang tempat masuk perumahannya itu agak tinggi Nanti semakin ke dalam perumahan itu semakin dalam, semakin lembah gitu Bahkan kan beberapa juga ada yang suka kena banjir gitu perumahannya Nah bagi sobat yang tinggal di perumahan kawasan rendah atau gak hanya di perumahan ya Tapi misalkan di daerah gitu ya, di daerah perkampungannya, di pinggiran kota Yang datarannya rendah, itu mau beli antena semahal apapun, hasilnya tidak akan maksimal Jadi disini sobat gak perlu paksakan untuk beli antena Jadi saya sarankan ya lebih baik belinya parabola aja Karena sampai gonta ganti antena, sampai beli antena yang mahal harganya 500 ribu gitu ya Ternyata hasilnya zonk, jadi gak dapet Jadi disini semoga sobat yang belum sempat beli antena Tapi sudah sadar ya kawasannya rendah setelah menonton video ini Nanti mungkin lihat tips di akhir video ya Nanti akan saya jelaskan di bagian parabola Oke kita lanjut lagi Terus ada juga yang bingung nih, beli antenanya yang apa? Yang indoor kah? Yang outdoor kah? Yang murah kah? Atau yang mahal? Oke dari pembuktian kita, review, unboxing, segala macam antena indoor-outdoor di channel satelit parabola Depok Itu pada kenyataannya yang mahal belum tentu yang terbaik Terus yang indoor, yang outdoor itu punya kriteria masing-masing Misalkan ya, di tempat saya bagus, di satelit parabola Depok nih, di base campnya bagus Belum tentu di tempat sobat bagus Nah itu dia yang harus dipertimbangkan Disini banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi Jadi salah satunya tadi ya, yaitu kalau kawasannya lembah Itu ya jangan diharapkan semua antena bisa mati Karena ibaratnya itu zona blank spot dari sinyal terestrial atau sinyal analog Terus yang kedua adalah bangunan tinggi di sekitar Oke sobat tinggal di kawasan yang datar gitu ya Kawasan datar atau bahkan yang kawasannya agak tinggi Misalkan di Margonda Oke di kawasan Margonda itu kan banyak yang namanya gedung-gedung tinggi Gedung, segala macam gedung itu banyak banget yang tinggi-tinggi Ada hotel, segala macam deh pokoknya Termasuk ruko-rukonya juga bahkan 3 tingkat, 4 tingkat Kalau ternyata rumah sobat, lokasi sobat itu tidak jauh dari gedung tingkat tersebut Jadi kalau misalkan sobat buka jendela gitu ya Atau keluar rumah itu udah kelihatan banget gedungnya tinggi Itu akan mempunyai tantangan yang berbeda Jadi dilihat dulu, kalau misalkan MNC Group Contohnya towernya ada di kebun jeruk Pastiin dulu nih, kalau sobat mau masang antena Lihat nih di google map, misalkan arah ke kebun jeruk Ya ini misalkan ya, apakah terhalang gedung tersebut Kalau misalkan terhalang, sobat coba geser pindah lokasi antena Misalkan yang di depan rumah, pindah ke belakang rumah Apakah dapet celah ke arah kebun jeruk tersebut? Terus kalau misalkan kemarin ada yang bilang ya Bisa pakai aplikasi tambahan di Playstore Yaitu namanya Single TV Digital Tapi saya juga belum nyoba sampai jauh sih Jadi hanya sekedar download dan tes sebentar aja Jadi sobat juga bisa lihat nih panduan itu Jadi misalkan pakai google map atau pakai arah gitu ya Kompas, kita lihat arahnya apakah terhalang gedung tersebut Karena kan untuk Euro kan disiarkannya di MNC, di RCTI, di GTV Atau di MNC Group sih, kalau GTV kayaknya enggak Jadi pastikan dulu ya, untuk jalur antenanya Apakah ke arah Pemanjar itu terhalang atau tidak Kalau misalkan terhalang ya, akan sulit Jadi makanya beberapa lokasi itu bilang Bang, saya di Depok juga tapi kenapa enggak dapat MNC Group ya gitu Karena memang di SPD aja untuk mendapatkan MNC Group itu sinyal yang paling berat Beratnya kenapa? Karena arah ke kebun jeruk disini itu terhalang lantai 3 Jadi di belakang rumah saya ada perumahan Saya tidak tinggal di perumahan ya, saya tinggalnya di perampungan Tapi di belakang saya itu ada perumahan yang tinggi banget Jati-jajar, ester, itu perumahannya tinggi-tinggi banget Makanya disini pun butuh antena tinggi Kalau misalkan sobat mau lihat, ini mungkin beberapa saya kasih foto ya Di samping sini, di tempat saya itu masangnya benar-benar tinggi-tinggi banget Dan termasuk di rumah saya, di atas dak itu saya tambah tiang tinggi lagi Bahkan nanti akan saya buat video baru lagi nih Di saat di Parabole Vlog untuk memperbaiki sinyal antena saya yang hilang MNC Groupnya Jadi nanti bisa tonton di sana ya untuk tips pemasangan antenanya Oke, selanjutnya adalah harga antena Apakah yang paling mahal itu adalah yang terbaik? Jadi disini jawabannya tidak Karena kita sudah buktikan sendiri ya Waktu itu saya adu antena yang 200 ribuan dengan yang 100 ribuan Itu antena yang hybrid Jadi bisa di indoor, bisa di outdoor Jadi setelah kita adu di indoor dan di outdoornya Ternyata justru antena yang 100 ribuan tersebut Justru lebih banyak channel yang didapatkannya Jadi di antena yang lebih mahal itu malah tidak dapat semuanya Ada beberapa channel yang tidak tertangkap Terus di saat di Parabole Vlog juga pernah mencoba antena yang 500 ribu Ternyata hasilnya itu tidak bisa maksimal Apalagi antenanya indoor Sedangkan di saat di Parabole Vlog ini harus pakai yang outdoor Karena banyak gedung atau bangunan tinggi Termasuk bangunan Lazada disini budangnya tinggi banget Makanya kita harus memasang tinggi Jadi kalau pakai yang outdoor semahal apapun ya disini tidak akan tembus Oke sekarang saya ingin jawab dulu nih bagi sobat yang bertanya Satelit Parabole Vlog itu menggunakan antena TV apa Jadi disini saya sebutkan ya dari dulu Saya menggunakan ada dua sih yang pernah saya coba disini Dan saya pasang sampai sekarang yaitu antena KB atau titis Terus antena HDU25 Ini sudah diadu keduanya menang di HDU25 Karena HDU25 itu jauh lebih peka Bener-bener untuk tembakan jarak jauh deh Sinyalnya bagus banget, gainnya tinggi banget Sehingga itu cocok banget sih untuk disatelit Parabole Vlog Dan kita sudah coba antena outdoor yang lain Ternyata hasilnya tidak ada yang semaksimal HDU25 Jadi disini ya sudah patent banget saya menggunakan HDU25 Dan ada dua jenis ya HDU25 itu HD-U25 Yang satu lagi adalah HDU-25 Apa bedanya? Yang satu adalah produk import Yang satu produk ekspor Nah untuk yang di SPD sekarang itu Pakainya yang produk ekspor Jadi yang sebenarnya untuk di luar negeri gitu ya Jadi harganya lebih mahal memang Ketimbang yang dibuat untuk lokal Kalau dibuat untuk lokal itu memang ada materialnya Bahannya agak sedikit berbeda Karena kan di lokal itu hanya ada iklim dua ya Yaitu panas dan hujan Kalau yang untuk luar negeri kan itu ada empat ya Sehingga ya kebutuhan materialnya juga berbeda ya sob Oke sekarang saatnya sobat melihat Keluar rumah dulu nih Kalau bisa naik ke atas loteng Bukan loteng ya Ke atas atap Itu lihat lingkungan sekitar sekaligus Cari arah tower MNC Group Jadi setiap lokasi bisa berbeda-beda ya Di luar kota ya saya nggak tahu Jangan tanya saya untuk pemancaran saya nggak tahu Silahkan lihat Wikipedia atau aplikasi yang sinyal TV digital tadi Itu dicek dari HP kira-kira arahnya kemana Terus cari posisi antena yang tepat Karena ini yang saya lakukan di saat saya instalasi antena TV Jadi di saat sudah mendapatkan arah yang tepat Misalkan ke arah utara atau ke arah barat laut Sobat tandai dulu Terus ukur ketinggian kebutuhannya berapa Karena memang tingginya beda-beda Yang pasti kalau SP di masang Kalau saya masang itu lebih tinggi dari atap rumah yang kita pasang Kalau misalkan di depannya ada pohon Ada terhangat pohon Atau ada bangunan yang lebih tinggi lagi di depan kita Kalau bisa antenanya ya lebih tinggi lagi Dan di sini pasti banyak yang bertanya Apakah tidak bermasalah saat ada petir Jadi jawabannya adalah Pasti akan bermasalah Karena dari zaman dulu ya Musuhnya antena analog Antena digital Yaitu petir Walaupun sudah ada antipetir di rumah kita Itu di saat petir menyambar itu Mengeluarkan apa ya Gelombang elektromagnetik Kalau saya sih nyebut gampangnya itu Imbasan Jadi walaupun yang kenanya itu antipetirnya ya Itu dia seperti ada ledakan Nah ledakannya ini tuh yang masuk ke antena Jadi biasanya menyebabkan Kalau STB ada dua macam Kalau parah itu STB sobat mati total Terus TV-nya juga kena Bisa mati total juga Terus kalau ringan Biasanya STB-nya kenanya cuma di HDMI HDMI ya Jadi HDMI-nya port-nya mati Tapi kalau sobat pakai kabel RCA yang merah Huning-putih di colok ke TV Itu biasanya normal Jadi bisa Terus nggak cuma port HDMI di STB Tapi port di HDMI TV sobat Itu juga bisa mati Terus kalau misalkan Lebih ringan lagi Biasanya hanya klip aja ya Jadi klip Nah Kadang tanda-tandanya Itu kalau udah mulai klip-klip Kadang TV-nya suka mati-mati sendiri Jadi pas lagi nonton Tiba-tiba gelap Terus nyala lagi Terus gelap Terus nyala lagi Berapa menit ya Itu biasanya makin sering Dan nanti HDMI-nya ya dipastikan Biasanya jadi rusak Karena sudah melemah Terus yang lebih ringannya lagi Itu ada Jadi paling ya Receiver-nya ngehang Itu di restart Dinyalain gitu ya Dimatiin on-off dari saklar deh Itu bisa nyala lagi Terus kalau TV-nya itu Biasanya muncul logo matahari gitu ya Ada seperti terang cahaya gitu Di backlight-nya Lampunya nyala Itu biasanya ya ringannya Nanti ya tambah banyak Tambah banyak Terus mati Biasanya gitu Terus harus servis Lampu LED TV-nya Oke sampai disini Saya harap sobat sudah paham ya Untuk menentukan Apakah di tempat sobat Bisa pakai antena indoor Atau harus pakai antena outdoor Atau tidak bisa pakai antena sama sekali Jadi jangan sampai Salah beli dan bolak-balik tuh Ke toko elektronik Ke toko parabola Untuk beli antena analog Atau antena digital Jangan sampai sia-sia ya Karena banyak banget nih Yang udah beli antena berkali-kali Dan hasilnya jog Dan ujung-ujungnya Masang parabola Oke sekarang kita masuk Ke bagian parabola Banyak yang baru Masang parabola Dan jadi masalah baru Karena mereka tidak paham Bahwa selama ini ya Jadi selama ini Memang siaran bola Itu di parabola apapun Itu diajak Mau di parabola mini Di parabola jaring Itu semua diajak Tulisannya scramble Atau enkripsi Kalau untuk sobat yang tinggal Di daerah Yang sudah lama pakai parabola Itu paham ya Tapi yang di kota itu Justru mereka tidak paham Kalau misalkan pakai parabola Itu diajak Jadi misalkan Sobat masang transition Kan gak punya Hak siar euro Ternyata pas lagi nonton euro Diajak di acak Oke jadi disini Kenapa siaran tersebut di acak Karena memang sudah Undang-undang Uni Eropa Kalau mereka menyiarkan Tanpa hak siar Itu bener-bener Dendanya bisa dihentikan Provider tersebut Jadi di blokir Bahkan mungkin bisa sampai Ditutup Sob Karena pelanggarannya itu Mahal banget dendanya Jadi yang menghukum Bukan cuma yang di Hak siar di Indonesia Yang megang aja Tapi di Uni Eropa Yang punya hak siar Di luar Yang utamanya Sehingga itu malah bisa Menjadi kasus besar Makanya dari dulu Semua siaran bola itu Di enkripsi Jadi gak cuma bola ya Sebenernya Kayak misalkan Bul tangkis UFC Terus tennis Itu kalau memang ada Di siaran TV lokal Itu biasanya di acak Jadi disini Solusi sobat Yang mau milih para bola Itu pilihnya Yang ada hak siarnya Contohnya ya Untuk euro Memang Mola TV itu Menyiarkan euro 2020-2021 Tapi sayangnya Next para bola itu kan Receivernya ada tulisan Mola TV ya Misalkan disini Sobat mau beli Mola Polytron gitu ya Device Android Yang untuk streaming Ternyata daerah sobat kan Internetnya belum unlimited Masih tinggal di pinggiran kota Atau di daerah Yang belum masuk Kabel internet ya Yang unlimited TV kabel internet Sehingga kalau misalkan Harus streaming ya Pake kota HP Bengkak ya Nanti pulsanya Akhirnya sobat mencari Yang tulisan molanya Tapi untuk para bola Itu memang ada Tapi sayangnya Mola para bola Mola next para bola Sekarang namanya Itu tidak bisa Menyiarkan euro Walaupun ada logo Mola nya Dan mereka punya hak siar Mola Karena hak siar euro 2020-2021 Di para bola itu Dipegang oleh KaVision Di para bola mini Dan para bola jaring Jadi CBN dan QBN Kemudian di MNC Vision Sehingga kalau sobat Mau nonton euro 2020-2021 Ya pilihannya Cuma dua itu Antara KaVision Dan MNC Vision Dan itu pun Harus berlangganan Jadi tidak bisa Cuma beli Terus bisa nonton gratis Di sana tidak bisa Ini tetap harus berlangganan Setahu saya sih Kalau di KaVision itu Sekitar Rp99.000 Jadi sobat pasang Para bola nya Ini ya pakai biaya Tapi tenang saja Kalau pasang para bola Di saat di para berepok itu Jual putus ya Jadi para bola nya Sekali beli Semua perangkat Sekali beli Jadi hak milik Hanya paketnya saja Yang perlu dibeli Misalkan euro 2020 Ya tinggal beri paket Yang sobat butuhkan saja Kalau siaran lokalnya Itu gratis Dan di sini Belum selesai juga Masalahnya Jadi sobat sudah nonton euro Ternyata kan melihat Kualitasnya bagus nih Misalkan kualitasnya HD Jadi nontonnya puas Akhirnya ketagihan Pengen nonton liga lain Di para bola tersebut Ini adalah Hal yang berbeda Misalkan sobat Mau nonton liga inggris Itu tidak ada di KaVision Tidak ada di MNC Vision Jadi sobat harus Mengganti lagi Provider para bola nya Jadi gak cuman Ganti receiver nya doang ya Tapi arah para bola nya Itu butuh diganti Karena banyak yang Sekedar membeli receiver nya aja Mereka pikir Itu tinggal colok aja Ini butuh penyesuaian Di para bola Karena satelitnya berbeda Receiver nya pun berbeda Paketnya berbeda Haksir nya berbeda Jadi Untuk haksir itu Memang berbeda-beda Sob Karena kalau misalkan Ada satu provider Yang ambil haksir semuanya Itu kayaknya Ya cepet bangkrut nanti Karena satu haksir itu Harganya sangat-sangat Mahal sekali Oke saya rasa video Sampai disini saja Terima kasih Sudah menonton video panjang ini Silahkan sharing Di kolom komentar ya Sobat sudah beli Antena berapa kali Gonta ganti antena Sampai akhirnya Dapat yang terbaik saat ini Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton